Kita ke topik lain, saudara pelaku penodong pistol ke petugas PPSU sebagai tersangka. Polisi juga menyita senjata jenis airsoft gun milik tersangka. Warga Pejaten Barat berinisial F ditahan polisi setelah melakukan penodongan kepada 6 petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. F merasa kesal, pantaran terganggu dengan aktivitas pemangkasan dahan pohon di depan rumahnya di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Setelah ditetapkan jadi tersangka, polisi juga menyita barang bukti senjata airsoft gun milik tersangka. Laku sudah kita amankan, rekan-rekan, di hari itu juga kita amankan, kronologi singkatnya itu. Jadi ada petugas PPSU ingin melakukan penebangan pohon, mungkin bagi tersangka itu berisik ya, mengganggu, terus tersangka marah-marah, dan setelah itu menodongkan senjata, eh apa, pistol airsoft gun. Sudah, sudah ditahan. Niat hati ingin bekerja, 6 petugas PPSU tak menyangka akan berhadapan dengan warga yang emosi hingga mengacungkan senjata. Respon yang tak hanya membuat kaget, tapi spontan menyebabkan 6 petugas lari ketakutan. Alasannya, pria berinisial F yang merupakan warga Kelurahan Pejaten Barat ini, merasa istirahatnya terganggu dengan aktivitas pemangkasan dahan pohon yang roboh di depan rumahnya. Rekan kerja, petugas PPSU yang ditodong pistol pun mengaku tak terima diancam, padahal yang mereka lakukan hanyalah menunaikan tugas. Pasca kejadian, petugas sudah melapor ke POSEC Pasar Minggu dan Lurah Pejaten Barat, dan langsung direspon dengan mendatangi rumah terlapor. Pasca mediasi, warga yang menodongkan senjata pun langsung ditahan. Laporan dari masyarakat, POSEC Pasar Minggu langsung mengamankan tersangka terlapor tersebut. Airsoft gunnya diperadari mana? Airsoft gun, nanti kita dalami. Kalau airsoft gun itu kan bisa beli online dan lain-lain. Berarti penyebab menodong itu karena dia... Kesal, risik ya seperti itu. Merespon situasi tak menyenangkan dengan ancaman dan aksi kekerasan tak akan bisa dibenarkan. Pelaku penodongan enam petugas PPSU ini pun terancam Undang-Undang Darurat dan Pasal 335 tentang pemaksaan dengan kekerasan dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun. Sepanus Wanggai, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.